Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channelnya saya bonsai deso tadi video kali ini aku akan ngebahas prokar dari serut atau mengupas tuntas ya tentang gimana sih cara mengrogram akar dari bahan bonsai serut ini terus Sianci Sianci terus habis itu terus kimeng jadi ketiga bahan ini untuk aja saya ajak anda untuk melihatnya gimana caranya Hai jangkalo pengen anda pengen tahu simak videonya jangan di skip biar kita saling bisa memprogram akar apa belajar bersama untuk memprogram akar dari ketiga bahan bonsai ini kawan ya itu kalau bau kimeng sih itu udah udah umum layak udah udah hampir menyeluruh itu kebanyakan sudah sudah diprogram sudah bisa lah untuk yang bahan bonsai serut dan Sianci ini masih jarang Mari kita cek videonya satu persatu kalian jangan lupa di skip dan juga sebelumnya saya mohon maaf kalau penayangan ini masih kurang enak dilihat ya tapi saya akan selalu berusaha untuk penayangan ini selalu enak dilihat oke kawan kita ini kawan yang pertama itu serut ya Nah ini serut Mari kita lihat akarnya juga perjabangannya nah gimana serut kok bisa perakarannya kayak gini ya penasaran kan kawan coba cek dulu perakarannya akarannya nggak ngutang alias semuanya itu ada kenapa kok kok bisa begini nah ini gini kawan kalau serut ini dia ini hasil dari cangkokan nah hasil cangkokan itu tidak bisa ya langsung begini itu kalau anda mau menginginkan seperti ini dicangkok dan terus ditaruh di polybag ditaruh di polybag itu biarkan akar itu sampai bener-bener tua Nah kalau udah rada tua gitu ya saya tidak ada contohnya cuman bisa ngomong karena semuanya semuanya sudah saya program terus ada itu yang saya program di batu itu juga ada nah itu dibiarkan di polybag dulu kalau sudah akarnya sudah rada tua itu ditampak kawan menanamnya itu ditata kalau mau yang lebih itu cepat gede ya seharusnya di ground lah Kenapa saya tidak mau tidak saya ground karena saya ya rasa saya tidak mau jangka panjang karena percabangannya pun juga udah itu lainnya tidak sengaja tidak saya ground langsung aja saya pot dulunya disini saya kasih itu apa lah tak kasih ini dan dikasih ini tinggi jadi tak timbun tanah berserah sekarang sudah kuat jadi ya saya lepas dan dan perakarannya kayak kayak gini lah untuk yang kedua yaitu dah semoga paham kawan ya caranya tentang program serut ya dan yang kedua itu ada ada Sianci Mari kita cek ada disini ada Sianci nah ini ini adalah Sianci ini program akar kita cek semuanya ada ya ini hasil dari cangkoan kenapa akarnya bisa begini kan Sianci kan biasanya itu akarnya cuman ada berapa ya tiga apa empat apa dua gitu biasanya tapi ini sebenarnya ini bukan 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 yang dicangkok ini yang dicangkok karena ini ada bekasnya ini kan ya ini bekas cangkokkan dulu itu ya sama awalnya itu saya taruh polybag sampai bener-bener tua akarnya lah ketika dia tua mau tak tanam disini terus gitu akarnya diatur lah disini dulu ada akarnya saya tidak memakai perakaran ini saya saya akarnya yang bagian atas ini yang bekas cangkokkan ini saya hilangkan dan saya memakai yang bawah yang bawah sebenarnya cuman ada ada sedikit dulunya dan ini adalah bekas potongan dulu ini akarnya gede akarnya ini gede banget dan disini ada cuman ada kecil-kecil dan akhirnya saya potong nah saya potong dia akan tumbuh disini dan dan yang lain yang kecil-kecil itu dia membesar terus ada lagi yang sudah saya potong ini juga saya potong karena dulu karena dulu ini akarnya itu dominan gede nah saya potong dulu jadi untuk membesarkan akar yang kecil-kecil terus ini juga bekas potongan kalau tidak kelihatan disini nah ini ini juga bekas potongan untuk membesarkan akar yang gede-gede nah disamping itu untuk menjadikan anak akarnya lebih banyak nah ini sebenarnya juga mau saya potong sebentar lagi saya potongnya itu disini disini potong kan disini sudah ada akarnya nah begitu kawan tapi kalau menanam ya seperti itu tadi ya seperti bahan bonsai seru tadi ya ditanam di polibek dulu jangan langsung aja ditanam benar-benar akarnya tua baru gitu ditata disini nah habis ditata gitu ya di itulah dikasih dibata lah apalah gitu disini dan yang ya semoga paham kan ya dan yang ketiga itu ada kimeng nah sebenarnya banyak programan kimengan saya kimeng saya nah ini ini adalah kimeng ini saya buat ukuran medium ukuran besar atau empat jengkal dari tangan saya karena satu jengkal aja sudah seperti ini ntar kalau kambiumnya sudah puli ini sangat besar ini nah ini sudah saya dasari lagi mengnya sudah sudah saya dasari tapi ini tidak saya potong nah kenapa tidak saya potong itu karena untuk mempercepat pertumbuhan pemulihan kambium disini ya kalau anda langsung kan disini sudah ada dasarannya untuk cabang kalau anda langsung potong maka disini akan berhenti ya berhenti itu dalam artian gini ya dia itu akan lama untuk pulih ya biarkan dulu dia pulih setelah pulih itu baru dipotong ya kenapa saya itu ngasih dasaran dulu karena biasanya kimeng itu kalau nggak ada daunnya langsung di nol kan langsung dipotong dia akan mati udah juga saran saya juga seperti yang saya mengundi dulu itu usahakan kalau mau pecah batang kimeng itu cari kita cari yang loss pucuk ya ini ini loss pucuk ini loss pucuk ya man kalau loss loss pucuk itu sangatlah cepat sudah dibanding yang tidak loss pucuk nah ini segini ini sangat besar nah ini percabangannya pun sudah saya dasari lantar kalau ini sudah boleh baru saya potong disini lihat dipotong disini dia dan membesarkan mengeloskan tiga percabangan ini nah seperti ini kurang lebihnya dan masih apa juga ada lagi tentang serut Hai serut yang saya program di otr atau ini ini serut ini juga hasil dari cangkoan tapi saya program di batu kayak gini lah saya itu tidak nge-ground kalau di ground sebenarnya bagus malah malah dia lebih lebih lebih-lebih apa ya lebih cepat gede lebih cepat subur prosesnya pun lebih cepat tapi nggak tahu saya kenapa tidak saya ground karena lahannya ya ya ada sih cuman langsung aja saya taruh buat yang ini untuk programan yang serut kita lihat di itu tadi kawan cara saya program dan semoga anda paham dan mari kita belajar bersama untuk pencinta bonsai dan kalau anda masih kurang paham bisa bertanya di kolom di kolom komentar sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh